Intro Pada kesempatan kali ini akan dibahas tabel dan chat pertama kita akan membahas tabel Dabri Dauru di chat pertama ini kan judulnya ketik tabel 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 dan chat dibawahnya kalian ketikkan nama masing-masing saya ubah dulu fontnya lalu di chat kedua saya menggunakan ini title and content disini apa itu tabel dia merupakan sekumpulan data yang berhubungan satu sama lain disusun dalam bentuk baris dan kolom nah disini tabelnya yang saya buat ada dua tabel pertama seperti ini bentuknya jadi jadi ada beberapa cara untuk membuat tabel yang pertama kalian bisa klik ini langsung insert tabel dia muncul seperti ini nantinya nah cara kedua itu ada di tab insert ini ada namanya tabel ini nah disini kalian bisa langsung aja set ke kanan itu dia berapa kolom ke bawah berapa baris tinggal digeser aja ini nah dia akan muncul membentuk otomatis lalu ada namanya ini juga insert tabel contohnya sama ini ketikan berapa kolom berapa baris nah sebenarnya ada cara lain ini ada draw tabel ada excel spreadsheet tapi yang saya jelaskan cuma sepatas ini insert tabel yang atau tinggal digeser aja nah kita butuhkan yaitu pertama 4 kolom 5 baris jadi kalian geser aja ke kanan 4 ke bawahnya 5 nah seperti ini kalau udah kalian ketikan kita atur dulu fontnya saya ganti ini hanya contoh time show roman fontnya sekitar 22 nah untuk bulannya lalu februari dan lalu bulan maret bulan april untuk judulnya jadi seperti ini nah oke saya berbagi dulu ini ntar ntar tengah nah nah disini kalian klik tabelnya akan muncul tab design sama tab layout tab design ini berhubungan dengan design saya contohkan misalkan tabel style nya saya ganti menjadi merah seperti ini hijau ini ungu atau biru nah itu kalian bebas menentukan atau hitam putih shading ini memberi warna nah jadi yang saya block yang saya klik ini dia diberi warna beda seperti itu border itu berhubungan dengan border nah nantinya efek itu nanti dia efek nanti kita bahas lebih lanjutnya tentang efek di batman berikutnya nah di layout ini ada namanya insert above insert below insert left sama insert right nanti kegunaannya bisa dibaca di materi masing-masing jadi insert above itu digunakan untuk menyisip baris tabel di atas tabel yang aktif jadi saya contohkan nah seperti ini itu insert above oke insert below digunakan untuk menyisipkan baris tabel di bawah baris tabel yang aktif nah seperti ini itu insert below insert left itu menyisipkan kolom tabel di kiri dari kolom tabel yang aktif nah jadi di sebelah kiri seperti itu insert right dia menyisipkan kolom tabel di sebelah kanan dari tabel yang aktif nah jadi seperti ini itu penerapannya ya lalu disini ada namanya delete delete kolom dia itu menghapus kolom delete row itu menghapus baris delete tabel itu menghapus tabel seperti itu nah disini ada juga perataannya nanti bisa disesuaikan sama direction seperti ini nah sekarang kita tambahkan untuk bulan Mei sama bulan Juni dua bulan di bawahnya bulan April jadi kalian klik disini di bulan April lalu pakai namanya insert below nya dua kali satu dua nah seperti itu nah disini kalian ketik bulan Mei datanya 325 350 dan 400 bulan Juni nah seperti ini ini untuk yang tabel pertama sudah jadi lalu di tabel oh iya jangan lupa kalian beli background nya usahakan background nya beda dari yang sebelumnya di set kedua di set ketiga itu saya akan buat tabel lagi disini disini judul nya adalah ini nah untuk buat tabel nya langsung aja kita pakai yang ini nah di bagian kolom itu kalian ketikan 3 baris nya kita pakai 6 nah sudah jadi kemudian kalian disini ini kita pakai ketikan kelas sebelumnya atur ini dulu ya font supaya tidak terlalu kekecilan oke disini ada jenis kamin ini ini ada L ini ada P dengan ini ada P1 itu kelas pagi 1 P2 itu kelas pagi 2 M1 itu kelas malam 1 oke kita atur dulu ini nah ini kalian harus menggabungkan jadi ini saya beri warna hitam font nya nah dia sama setelah itu kalian block at ini dari kelas sampai bawahnya 1 baris aja kalau udah masuk tab design tab layout itu ada nolanya major cell major cell dia menggabungkan nah seperti ini untuk menjadi posisinya tengah pakai yang namanya ini center sama center vertically nah seperti itu ini juga sama di block pakai namanya major cell nah untuk warnanya kita samakan jadi dimasuk ke tab design kita samakan untuk warnanya jadi kalian block dulu kita lihat dulu disini dia warnanya yang ini nah di block nah jadi seperti ini udah sama lalu ini diberi cetak tebal biar sama kemudian kemudian ini kita rata tengah ini kita geser sedikit karena kebesaran nah oke cukup oke ini datanya seperti ini kemudian kemudian Nah yang terakhir itu dibuat jumlah Nah jumlahnya ini kita hitung manual Jadi seperti ini Nah disini kita pakai atas belakang kanan Kita geser sedikit Oke Nah disini total runnya dibeli tanda centang Nah jadi beda warna Tapi kita tulisannya menjadikan hitam Oke lalu kita menambah kolom Di sebelah jenis kelamin Nah ini sama Masuk ke tabel out Pakai namanya insert right Nah otomatis dia akan Nambah Untuk ukurannya Kita geser lagi karena kekecilan tadi Nah Disini juga sama Disini adalah jumlah Kita meja dulu Nah Oke Disini kan juga sama ketikan manual Bawahnya Nah totalnya Nah totalnya sekitar ini Nah jadi Kita sudah Ada dua tabel Tabel pertama yaitu Data penjualan toko maju Data kedua yaitu Tabel kedua yaitu Data mahasiswa jurusan Ekonomi Nah itu Cara pembuatan tabel Di Powerpoint Materi berikutnya yaitu Tentang grafik Atau chat Kita membuat site baru Site 4 Pakai title and content Nah disini diberi Jutul Seperti ini Sama Data Penjualan Nah Untuk membuat Grafik atau chat Itu ada Beberapa cara Cara pertama Kalian klik langsung disininya Insert chat Muncul kotak Di aduk insert chat Atau Di tab insert Ada namanya Chat ini Kalian klik aja Muncul Nah pertama-tama Saya berikan contoh Disini untuk Pembuatan Chat kolom Ini ada yang Dua dimensi Seperti ini Castret Kolom Atau yang ini Ini Tiga dimensi Castret Kolom Saya contohkan yang Tiga dimensi Oke Nanti akan muncul Excel di sebelah Ini Sebelah kanan Jadi seriesnya Kalian ganti Menjadi Kemeja Kaos Kemeja Carana Kaos Kategorinya Nah kan ketik Januari Ini Trik ke bawah Nah ini kan masih sama Jadi Kalian ganti Kedalam Bahasa Inggris Seperti ini Ketika saya Tarik ke bawah Otomatis Dia urut Nah Seperti itu Datanya Kita sesuaikan Selamat menikmati Nah kalau sudah selesai Kalian close Excel nya Nah dia kembali Seperti ini Nah disini Di bagian Chart layout Ini untuk Mengubah layout nya Jadi Saya contohkan layout 1 Tambahnya seperti ini Layout Dan macam-macam Saya contohkan ini ya Yang layout 9 Nah untuk titelnya Ini di apa saja Tekan delete Karena titelnya Sudah ada di atas Untuk akses titelnya Yang disini Saya ganti menjadi Ini jumlah Dan akses titel yang di bawah Itu saya ganti menjadi Bulan Nah Ini apabila Kalian Pengen Mengedit data Itu caranya Yang utama Klik dulu graphic nya Nanti masuk di ini Tab design yang sebelah kanan Bukan yang sebelah kiri ya Karena ada dua desain nya Desain yang sebelah kanan Ini Ada namanya Edit data Nah Nah Nanti dia muncul Excel nya Cara kedua Ini Klik Graphic nya Klik kanan Ada namanya Edit data Sama saja Nah dari sini Kita tambahkan Bulan Mei Sama bulan Juni Nah Sudah Kalian close aja Nah otomatis Seperti ini Jadi tambah Sendiri ya Nah di bagian Layout Kita lihat Untuk memberi warna Ini ya Untuk memberi warna Grafik Itu ada di Tab Format Jadi kalian klik dulu Seperti ini Salah satu Series Salah satu ini Dari kemeja Jalan atau kaos Series nya Fill Nah Kalian misalkan Ubah menjadi jodoh Nah Seperti itu Jadi dia ini Ngubah manual ya Atau disini Atau disini Juga bisa Semaja Dicat style Nah disini Ada berbagai Style yang Disediakan Nah jadi gini Kalian klik Keseluruhan Ini kan keseluruhan Jangan satu Langsung aja Save fill Nah otomatis Dia berubah Semua Satu warna Jadi kliknya Jangan sendiri Nah kliknya Harus Ini keseluruhan Seperti itu Nah di layout Itu juga bisa Kita munculkan Tata tabelnya Itu di ini Layout Ada namanya Tata tabel Disini ada namanya Show Tata tabel Nah dia kecil Seperti ini Atau pakai With Dageo Tata tabel With Dageon key Jadi ada Apa namanya Kayak Warna nya Jadi kemeja Warna nya ini Warna nya biru Merah Warna nya Dari cerana Hicau Adalah Warna dari Kaos Seperti itu Untuk Tata tabel Itu memunculkan Nah Seperti ini Label nya Sebentar Nah Seperti itu Kalau Membuat pesat Itu tinggal Tik Bawah nya Gini Nah Itu untuk Memunculkan Label nya Kalau tidak Mau memunculkan Tinggal tekan Non Aja Nah Ini juga Sama Nah Atau Seperti ini Juga Boleh Nah Seperti itu Jadi Nanti kita Gantung Kebutuhannya Nah Saya copy Ini Saya bentuk Dalam bentuk Cat lain Jadi Kalian klik Di Slide 4 Itu Kalian tekan Control Shift Sama Huruf D Nah Otomatis Set 4 Sama Set 5 Sama Nah Di set 5 Kita akan Ubah Dalam bentuk Yang lain Jadi Kalian klik Di set 5 Ini Klik Kanan Ada namanya Change Chart Type Atau Di tab Desain Ada namanya Sama Change Chart Type Saya ubah Menjadi Bentuk Line Klik Nah Otomatis Dia Udah Bentuk Garisnya Tapi Kurang Begitu Tebal Kita pilih Layout Sama Ini Layout Ada yang Layout 10 Layout 9 Itu Bebas Terserah Kalian Mau pilih Layout Yang mana Saya Ini Hanya Pemberian Contoh Nah Ini Juga Duit Ini Juga Bisa Nah Oke Oke Kalau Sudah Di tab Layout Itu Sama Kita Memberi Label Nah Tabelnya Mau Di Tengah Kiri Seberat Kirinya Nah Itu Bebas Terserah Nanti Saya Contoh Yang Tengah Jadi Ini Untuk Pembuatan Cara Mengubah Grafik Yang Yang Ke Side Ke Enam Juga Sama Side Kenam Saya Akan Membuat Grafik Kolom Jadi Judulnya Sama Data Penjualan Toko Maju Langsung Aja Insert Chat Pilih yang Pie Saya Pilih yang Tiga Dimensi Oke Nah Disininya Sales Itu Saya Ganti Menjadi Ini Nah Baju Yang Satu SD KTR Itu Saya Ganti Nama Bulan Nah Masukkan Angkanya Bulan Januari Februari Maret April Mei Dan Akhir Juni Sudah Kalau Sudah Dituk Ditutup Untuk Axel Nah Sama Untuk Cata Out Bebas Yang Penting Ada Persen Munculkan Persen Ini Tidak ada Persen Nah Seperti Ini Jadi Ini Dia Membandingkan Penjualan Dari Bulan Januari Sampai Bulan Juni Seperti bentar oh ini aja saya copy nah oke pertama saya akan membuat grafik kolom 3 dimensi jadi itu sudah 3 dimensi sekarang contohnya adalah 2 dimensi ini saya contohkan untuk add ini untuk V1 V2 sama M1 nah kategorinya seperti ini nah ini kan sisa banyak ya jadi kalian klik aja baris 4 sama baris 5 seperti ini klik kanan tekan delete nah ini ketik 3 ke 4 nah seperti ini nah untuk memberi kata-kata mahasiswa itu kita beri kata mahasiswa disini aja oke kalau udah kita tutup plus nah seperti ini kita beri seperti ini layout 9 cat editornya saya hapus ini cat editor yang disini saya ganti menjadi jumlah mahasiswa cat editor yang bawah itu adalah jenis comment nah seperti ini untuk munculkan itu di tab layout ada namanya ini data label nah seperti ini jadi itu nanti kalian bisa diatur sendiri bagaimana penerapannya nah yang saya contohkan kita ingin menukar posisinya itu dibalik ya jadi jenis comment itu di sebelah menjadi sebelah sini sedangkan kelas itu nanti dia posisinya di sebelah jenis comment itu caranya jadi di tab masuk tab design ini ada namanya select data ini nah disini langsung kita tuker switch row or column oke nah maka posisinya dia sudah berubah seperti itu ini duduk dulu nah yang ini jenis comment saya ganti menjadi kelas nah itu penjelasan tentang chat jadi ini materi terakhir tabel n ini penjelasan terakhir dari tabel n chat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati